Pangi, kalau tadi Mas Zaid mengatakan bahwa tim dari pasangan calon Amin ini sudah siap dengan bukti-bukti untuk menggugat di MK. Nah, kalau dari Mas Pangi sendiri melihat gugatan di MK, ini sejauh mana proses yang harus disiapkan oleh masing-masing pasangan calon? Dan kalau kita berbicara tahu sebelumnya dengan ada hak angket gitu ya, yang sekarang juga tidak tahu ujungnya akan seperti apa. Sebenarnya apa perbandingan yang paling signifikan yang bisa ditempuh dari keduanya? Iya, sebetulnya kan dua hal ini kan sama-sama hak konstitusional ya, artinya hak angket maupun KMK ya. Nah, tentu hak angket ini baru sepanjang sejarah baru pertama, kalau itu terwujud. Kalau ini nggak gembos, nggak kempes atau tidak mengalami patahan di tengah jalan ini, sejarah pertama pemilu dengan hak angket jalur politik. Sebenarnya ada plus minusnya, jadi kalau kita melihat di hak angket itu, ini kan soal transparansi. Untuk membuktikan, mengkonfirmasi soal, membuktikan adakah kecurangan itu ada atau tidak, dan seterusnya. Bisa dibayangkan kalau di MK kan narasumber yang diundang atau saksi yang diundang kan terbatas sekali. Waktunya juga terbatas, dan tekanan politiknya itu juga agak rumit, complicated gitu. Kemudian kalau misal DPR, itu saksi kan bisa diundang dengan begitu banyak, misalnya dari menteri dalam negerinya, soal misalnya aparat desa yang dimobilisasi, kemudian intimidasi, soal diskriminasi, soal anggaran yang melebihi kebijakan fiskal, membebani fiskal seperti dana bansos Rp498 triliun, kemudian soal ahli IT, lembaga survei, kemudian angka PPPK-nya, Bawaslu, KPU, itu kan bisa diundang, bisa dibayangkan tuh Mbak Maria, si rekapnya diundang kan, mereka disampaikan, itu kan membuka mata kita apa sebetulnya yang terjadi, secara empirik, objektif, itu kan sebuah fakta. Nah itu mereka kan bisa dibayangkan kalau Mbak Maria itu live selama satu bulan ya, semuanya diundang narasumber itu, itu lebih daripada kopi senida itu live-nya, ya kan? Nah itu kan kita akan tahu apa sebetulnya terjadi, sehingga itu juga waktu membuktikan bahwa siap tanding, siapa yang betulnya curang atau tidak, jangan-jangan yang dituduhkan curangnya tidak bisa membuktikan juga disitu nanti. Itu juga untuk membersihkan, membersihkan tuduhan, mengkonfirmasi bahwa tuduhan yang tidak berbasis data, faktual, tidak ada saksi, itu kan bisa dipatahkan disitu juga. Nah itu artinya itu adalah panggung untuk semuanya, bukan untuk panggung yang kalah, tapi untuk panggung juga yang menang untuk membuktikan bahwa pemilu ini tidak seperti yang dituduhkan. Ini pemilu terbersih misalnya, ini pemilu yang berkualitas. Kan banyak juga orang mengatakan bahwa wajar, kecurigaan itu Pak Putri, ini pemilu paling brutal. Pemilu yang diskriminatif, intimidasi, pemilu yang abuse of power, pemilu nepotisme, termasuk soal MK. Bisa diundang MK di situ juga, kan memastikan kenapa undang-undang syarat ini Anda ubah. Kan bisa. Nah kalau di MK, kelemahannya di situ Mbak, narasumber terbatas ya. Yang kedua, tekanan politiknya. Mereka dipilih juga cuma 9 orang. Nah 9 orang ini kan tahu apeliasi masing-masing. Kemudian harapan orang bahwa ini akan dibuktikan secara sistematis itu kan selama ini kan juga ada statement dari salah satu partai koalisi. Kita nggak mau ke MK, kenapa? Masih ada pamannya misalnya. Tapi satu tidak diikutkan, nasib paman itu kan sekarang tidak ikut. Jadi 8 ini Mas Panggi kata-kata. Iya, itu kan artinya harapan tidak ada seawalnya. Tapi nggak tahu sekarang tiba-tiba ada harapan tuh ke MK. Kan sebenarnya mereka memberikan jalan terakhir. Ini kan MK atau ke Bawaslu ya. Nah sekarang ke DPR. Tapi ternyata di DPR ini tidak semulus yang dibayangkan. Karena tekanan politiknya juga berat. Ada kartu-kartu juga kan. Kemudian mengalami patahan juga. Punya potensi transaksi itu di bawah layar itu. Iya, semuanya. Bahkan banyak juga asumsi seperti itu bahwa OHK ini adalah transaksi untuk kursi menteri misalnya. Itu bisa juga. Bahwa mereka ingin naikkan bergening. Habis itu mereka turunkan tensinya. Habis itu dapat kursi menteri. Bisa juga dugaan itu kan. Tapi semua kemungkinan kita harusnya mendukung bahwa transparansi. Membuka ini ke publik untuk membuktikan betul kualitas demokrasi kita itu baik atau buruk. Dan itu yang terbaik Mas Bangi katakan lewat hak angket. Ya itu kan ada panggungnya itu lebih berkelas menurut saya. Untuk membuktikan supaya bahwa tuduhan termasuk media PBB misalnya. Itu kan harus dijawab. Betul nggak ada pelanggaran konstitusi di situ kan. Seperti yang dituduhkan bahwa presiden tidak netral. Nah itu kan hal-hal yang semacam itu tidak semuanya dimaknai negatif sebetul menurut saya. Tapi kalau misalnya kita udah mulai cemas khawatir duluan. Bahwa ini tujuannya sudah untuk mengubah hasil pemilu. Tujuannya untuk tidak melantik presiden. Atau tujuannya untuk pemilu ini harus diulang. Nah itu kan beda niatnya. Tapi kalau untuk menjadikan ini adalah lapangan atau panggung. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Sistem pemilu kita. Termasuk pilkada besok. Jadi semua yang namanya bau amis. Mau yang tadi kecurangan-kecurangan yang lain. Itu kan bisa rekomendasi untuk perbaikan pemilu kita. Terutama di depan mata kita. Intinya semua terakomodirnya di hak angket begitu ya sebaiknya. Baik, terakomodirnya sepertinya akan lebih baik di hak angket begitu ya. Dan kuncinya sebetulnya teman-teman yang mau diangket pun tidak usah risau. Karena kalau kita bicara soal sistem ketatanegaraan kita. Legitimasi pemilu itu kan bukan di DPR. Tetapi di Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu Mahkamah Konstitusi ketokpalu ini dinyatakan menang. Pertarungan sebetulnya sudah selesai. Di situ semua wilayah politik itu. Cuma dengan hak angket tadi Pak Puto itu bisa memberikan rekomendasi. Itu yang kita mau kakakkan. Untuk perbaikan dengan pemilu kita. Misalnya serekap. Kenapa IT-nya nggak setel? Kenapa nggak siap tanding IT Anda? Kenapa sampai malah ditutup sampai sekarang kita juga nggak tahu gitu ya? Anda dibayar berapa miliar ya kan? Itu harus dipertanggungjawabkan oleh DPR. Itu anggaran negara kok pajak kok yang kita bayar. IT kita bayar. Kok nggak bisa grafiknya tampil? Kan itu yang harus dilakukan supaya besok September kita pilkada lagi Mbak Maria. Masa saya politik kain sarung. Masalah berulang balik-balik begitu-gitu muter. Kain sarung kan begitu. Masalahnya begitu-begitu aja. Komisioner aja yang ganti. Kemarin Pak Puto sekarang. Komisioner ganti lagi sama yang nama-nama sekarang. Bawaslu-nya ganti. Masalahnya sama. Kain sarung. Bolak-balik di situ aja. Nah pertanyaannya adalah. Kita punya etikan nggak untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita ke depan? Itu saja menurut saya yang harus diperbaiki. Tapi kalau kita udah nyaman dengan begini. Yaudah sama-sama kita ini mati aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.